KBK melimpahkan berkas 12 anggota DPRD Kota Malang ke tahap penuntutan. Kedua belas anggota DPRD Malang yang merupakan terdakwa swap RAPBD Kota Malang tahun 2015 tersebut, rencananya akan disidangkan di pengadilan Tipikor, Surabaya. Kedua belas anggota DPRD Kota Malang tersebut, antara lain Arief Hermanto, Teguh Mulyono Mulyanto, Hairun Anwar, Suparno Hadiwipowo, Imam Gozali, Muhammad Fadil, Asia Iryana, Indra Cahyono, E.N. Ammarsari, Bambang Trioso, Diana Yanti, Sugiyanto, Ahdol Fawza, Samsul Fajri, Hadi Susanto, Ernie Farida, Soni Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Khairul Amri, dan Ribut Haryanto. Kuasa hukum para tersangka Imam Muslih ditemui di kantor KPK Jakarta mengatakan, pemeriksaan hari ini merupakan tahap pelimpahan 12 anggota DPRD Malang. Menurut Imam, rencananya mereka akan diterbangkan ke Surabaya sambil menunggu jadwal sidang yang akan digelar di pengadilan tipikor Surabaya. Ya, sesuai dengan panggilan KPK hari ini, mereka dipanggil untuk pelimpahan berkas P21 dari penyidik KPK kepada jaksa. Nah, selanjutnya tadi tanda tangan berkas-berkas berita acara dari 12 orang itu, mereka akan dikirim ke Surabaya tanggal 7 malam. Untuk selanjutnya sampai menunggu proses jadwal persidangan di pengadilan tipikor di Surabaya. Pelimpahan 12 anggota DPRD Malang ini merupakan yang terakhir. Sebelumnya KPK juga telah melimpahkan 10 anggota DPRD Malang yang saat ini tengah bersidang di pengadilan tipikor Surabaya. Kasus ini berawal dari ditetapkannya Ketua DPRD Malang Muhammad Arief Icaksono, Ketua DPRD Kota Malang. Diduga Arief menerima uang Rp750 juta dari wali kota Malang Muhammad Anton. Uang tersebut selanjutnya dibagi kepada 42 anggota DPRD Malang yang rencananya akan disidangkan di tipikor Surabaya.